Assalamualaikum, apa kabar Sobat YouTube? Welcome back to my channel. Sekarang kita akan upgrade RAM pada laptop Asus ini. Langkah pertama, buka semua baut pada bagian bawah cover laptop. Hati-hati, perhatikan susunan baut agar saat pemasangan ulang tidak tertukar, karena panjang pendeknya ini berbeda-beda ya guys. Lihat saja di video ini. Langkah kedua, buka cover bawah dengan menggunakan kartu ATM atau sejenisnya. Fungsinya untuk mempermudah proses pembukaan bagian sisi cover yang sangat rapat, karena emang masih baru dan sebenarnya ini masih bergaransi ya guys. Terima kasih telah menonton! Langkah ketiga, lepaskan RAM yang lama. Kali ini ada RAM yang onboard 4GB dan ada RAM yang removable 4GB. Jangan sampai salah ya guys, maksimal RAM laptop ini hanya bisa diupgrade hingga 12GB saja. Jadi, sekarang kita siapkan RAM tambahan 8GB. Pastinya harus compatible ya guys, harus disamakan jenis dan frekuensi kecepatan RAM-nya. Kalau sampai nggak sama, bakal terjadi error, blue screen, black screen, bahkan sampai mati total. Jangan sampai lah. Cak nyoslo kali ini. Fisinya sama nggak tuh, Troy? Kita saman kesempatan dulu, guys. Fisinya sama nggak tuh? Blue黄, rumput, 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 rumput. Rumput. Lumput, lampan nggak? Fisinya berapa. di sini ngeliatnya mana PC4 2400 berapa yang bawaan ini Samsung bawaan laptop PC4 sama 2400 Oh sih 2000 Oh ya 2400 Hai udah udah bunyi cetek kan udah sampai bunyi teks ya ya Nah siapa lagi kalau dulu memasang cover belakang kita reketkan semuanya kayaknya udah masuk sendinya semuanya ya tinggal dipasangin Sampai bunyi klotek-klotek ya ya sama kayak otot tuh kalau nggak punya klotek nggak maram langkah keempat setelah ditambah RAM 8GB yang tadi tutup kembali cover belakang laptop dan bisa langsung dicek dengan program DxDiak atau CPU-Z untuk mengecek apakah RAM sudah terupgrade dengan baik dan benar nah gimana caranya kita pencet Windows Air Windows Air DxDiak ya 12GB RAM berarti 4GB nya built-in yang 4 tadi dicabut apa itu memori memori eksternalnya cabut coba saya jomber dekat wih ada backlitnya laptop mahal ini ya apa? ada backlitnya ini backlit tuh ada lampu dibawah-bawahnya itu lampu di touch-nya di keyboard-nya lampu itu mahal apa mahal itu tuh Ryzen 7 Radeon full HD itu apa namanya VGA VGA berapa? VGA ini radial GFX enggak VGA ini nya grafik grafiknya mana? oh nggak ada gini nih 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 gila oh itu 10 VGA 10 2GB 2GB oh iya oh iya display RAM memori ini gak kebaca ya apa apanya apa CPU 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 langsung aja coba start cpu langsung aja cari cpu z mas ya cpu z disini nya di start cpu z cpu z cpu enggak ada berarti belum di install z enggak ada eh ini nih belum di belum di ini ah belum di extract belum di install enggak usah di install enggak usah di install kalau di klik aja nah enggak bisa harus di extract ya bisa wah itu tuh tuh nah ini kebaca semua ini ya iya ini 12GB bener berarti bawahnya adalah 51GB bener 8GB tetap enggak bentar 8GB enggak tapi coba yang mau cari di keterunkan kata enggak atau ini nomor 1 ini ada ada ini mas Dayan, ada slot 1 tadi, slot 2 mainboard, tadi saya lihat tadi, nah slot 1 tuh klik, nah slot 2 nya coba klik, keluar mainboard dia internalnya gak kebaca, 8GB gak keluar, keluar 8GB nya, gimana sejauh ini aman kan, semoga lancar aja ya, oke sekian dan terima kasih